Intro Sebelum kita mulai video ini, saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah Kalau sudah, mari kita mulai tutorial masaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda-bunda semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya Nasi urap merupakan hidangan sayur yang sering kita temukan di Pulau Jawa Terdiri dari beberapa sayur rebus dan sambal kelapa pedas Biasanya, urap ini disajikan bersama nasi hangat dan ikan asin biar makin nikmat Kali ini, saya mau bagikan cara membuat nasi urap yang bisa bunda coba di rumah ya Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 200 gram kelapa parut Cabai merah besar dan cabai merah keriting, ini sesuai selera 100 gram gula merah 7 butir bawang merah 3 siung bawang putih 2 lembat daun jeruk, 2 cm kencur dan juga garam secukupnya Dan untuk sayurnya ada kacang panjang, tauge, ini sudah direbus Daun kemangi yang sudah kita siangi Bayam ini juga sudah direbus Oke bunda, semuanya sudah siap ya Sekarang kita akan membuat sambal urapnya dulu ya Kita akan haluskan bumbu-bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, cabai, gula jawa, garam, kencur juga tadi sudah kita masukkan di awal juga bunda Dan juga kita tambahkan sedikit air supaya lebih mudah menghaluskannya Ini kita haluskan pakai jumper Sampai semuanya benar-benar halus Nah ini bunda sudah halus ya untuk bumbunya Sekarang kita siapkan loyang yang saya beri alas daun pisang Nah untuk kelapa parutnya ini kita campur dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Dan juga kita tambahkan dengan daun jeruk Kita aduk hingga tercampur rata Jangan lupa bunda, dites rasa dulu ya supaya rasanya pas Sekarang kita bisa letakkan pada loyang yang sudah kita beli alas tadi Kita ratakan Dan selanjutnya akan kita kukus bunda Kita panaskan dulu pancinya Ini sudah panas, bisa kita masukkan Lalu kita tutup Dan kita kukus kurang lebih selama 20-30 menit Oke ini sudah 30 menit bunda Kita lihat hasilnya Nah sudah matang Kita ambil Lalu Kita sekarang akan menyiapkan sayurannya Bunda Ini sayuran yang kita repus tadi Akan kita urap dengan sambal Ini sengaja gak semua sayur saya urap ya bunda Supaya nanti tidak cepat basi Nah sekarang kita siapkan nasinya Ini nasinya adalah nasi hangat Lalu urap sayurnya kita letakkan di sebelah nasi Seperti ini Dan kita tambahkan dengan pelengkap lainnya Yaitu telur rebus Ada tempe bacem Dan juga ikan asin yang kita goreng pakai tepung Ini membuat tambah nikmat Dan kita tambahkan bawang goreng di atas nasi Seperti ini hasilnya bunda untuk nasi urapnya Sangat mudah sekali cara membuatnya Nah itulah resep dan cara membuat nasi urap Sekali coba rasanya pengen nambah porsi terus deh bunda Bikinnya gampang dan rasanya ditanggung magnus Sayur bisa bunda variasi sesuai selera dan ketersediaan bahan Selamat mencoba ya bunda Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!